Halo guys, balik lagi di channel gue NGV Nah, kali ini gue ada kabar buruk buat gue sendiri sebenernya sih Nah, kemarin-kemarin gue udah pernah janji ke kalian Mau untung, mau rugi, resiko, dan lain-lain Gue bakal jujur, bakalan share ke kalian nih Rugi, nah sekarang kan beda nih Kalo kemarin-kemarin gue selalu nge-share untungnya, dan lain-lain Nah, sekarang gue kasih tau juga tentang kerugiannya Ya, meskipun ini bukan hasil dari trading kripto Ibaratnya trading yang resmi di kripto, di Indonesia Cuman tetap aja investasi ya, investasi dimana-mana tuh banyak oke Banyak jenisnya, banyak produknya Tapi gue kasih tau, salah satunya Gue kehilangan beberapa USDT gue dan TRX gue Ya, nominalnya cukup lumayan sih Cuman ya, gimana ya Mungkin sebagian orang kecil, cuman bagi gue tuh udah lumayan Jadi, kita langsung aja Jadi, gue ceritain awalnya aja ya guys Nah, jadi gue tuh pertama kali Punya iWallet tuh TransWallet sama Thronlink Nah, di TransWallet sama Thronlink ini Akun gue ini terhubung nih, dua-duanya Jadi, gue gak setau Kenapa sih Tiba-tiba USDT gue dan Coin Crypto gue yang lainnya hilang Tiba-tiba otomatis ke transfer sendiri Dan gue gak tau tuh Dia transfer kemana ya guys Dan gue gak paham, gak ngerti Cara searchingnya juga Ibaratnya cara Ibaratnya apa ya Tau gitu alamatnya nih Orang nih transfer Di wallet gue nih kemana nih Karena gue juga gak tau Dan itu kejadiannya tuh Setengah 5 apa jam 4 tuh Ada jamnya nanti gue kasih tau ke kalian Dan gue kaget dong disitu Dan sebenernya gue percaya Kalau TransWallet-Thronlink itu Kalau TransWallet mungkin 90-80% agak aman ya Kalau Thronlink gue belum pernah ya Cuman 95 deh ya Kalau TransWallet masih 95 Kalau TransWallet gue masih ke 80% Masih ragu Kalau TransWallet masih agak Gue masih agak percaya Nah Jadi gini Nah jadi TransWallet gue ini Yang ini nih Sama Tronlink yang gue ini Itu tuh terhubung Nah Terhubung gimana bang Jadi gini TransWallet ini sama Tronlink itu terhubung Satu akun Nah jadi itu bisa kita Jadi kalau kalian udah punya Wallet di TransWallet Berarti kalian bisa Tinggal loginnya di Tronlink Nah kejadiannya itu Saat itu Udah lama sih ya Kalian pasti yang udah ngikutin Youtube gue Ngeliat Sering ngeliat TransWallet gue Disini pasti ada berapa USDT dan TRX Kalian pasti kan paham Nah kalian tau Pasti kaget kan Kenapa sisa segini saldo gue 935 rupiah Gila gak Sisa 0,002 Binance Pasti kalian kaget banget Itu lu ambil semua Enggak Lu kan tau gue Gue tuh gak akan ambil Kecuali Buat gue Ibaratnya investasiin Ke produk lainnya gitu Baru gue ambil Nah Jadi Gini ceritanya Mungkin gue gak tau ya Salahnya dimana Tapi gue juga ikut salah Dan ini juga Pihak yang mana juga Ikut salah Kenapa Awalnya tuh Gue kayak Jadi Paket Tronling ini Yang terhubung ke TransWallet ini Nah Tronling ini kan ada kayak Browser Atau website Yang bisa kita hubungkan Ke account website Lain Nah ini Tanpa gak sengaja Gue kira tuh aman Dalam Berapa ya Berapa Sebulan apa ya Sebulan lebih apa Nah Ketika Gue sih gak mau nyebutin Nama website nya Karena gue juga Masih belum tau Apakah dia yang Bermasalah Atau emang Dari pihak E-wallet nya Atau Ada pihak lain Yang Membobol E-wallet gue Jadi gue gak pernah Gak mau salahin Pihak ini Dan ini Itu ya guys Karena gue juga Belum ada buktinya Tapi Gue ada riwayat Ada yang transfer Nah jadi gini Gue pernah Connectin ke Salah satu website Dan lain-lain lah Ada berapa Dan ternyata Gak tau Nah lancar dong Itu Jadi Sekitaran jam setengah lima nih Kalau gue kasih tau ke kalian Liat nih Kalian pasti kaget Nah ini yang sukses transfer ini Gue gak tau ya Itu dia Transfer kemana Liat nih Ini 6 USDT gue Yang baru gue dapetin Ternyata Ini baru loh Pertama gue Kehilangan Sekitar Nih 393 USDT Bayangin Berapa rupiah Nanti kita liatin lagi Di trace wallet Ada rupiahnya Setelah ini Langsung ke TRX nya Hilang juga Terus nomor diambil Nah itu Besar bersamaan ya Dan gue waktu itu Pas berapa jam Sini Jum berapa ya Iya pagi Jum berapa gitu Nah gue dapet Nami USDT nih Kan dari website lain kan Nami USDT Nah dikirimin lah Dan ternyata ada yang ambil lagi Nah gue lupa Kalau gue tuh masih pake E-wallet yang lama ini Harusnya gue hapus Dan ganti yang baru ya Itu biar gak hilang Tapi udah gak apa-apa Gue juga udah Ikhlasin juga Karena gue tau resikonya Nah kita liat di trace wallet aja nih Kalau kalian mau tau Gue hilang tron juga nih Nah kalian liat nih 316 Padahal bukan gue yang ambil guys Bukan gue beneran Liat 369 ribuan Ini masih kecil Nah yang gak Yang masih nyesek itu di SDT Nanti nih Mana riwayatnya ya Ada gak ya riwayat disini Website Bentar bentar Kok gak ada ya Ada dua nih tether ini Nah ini nih liat 319 Liat 5.674 ribu Gue tiba-tiba Lenyap gitu aja Gimana Emang sih Ini cuman keuntungannya doang Cuman kan Sebenernya Duit ini tuh Emang gue sengaja Simpen ini Buat gue investasiin gitu Ibaratnya tuh Ada jangka Batas maksimal Yang gue targetin Gue ambil Nah ternyata Pas sebelum gue ambil tuh Ternyata Uang gue pagi-pagi tuh Udah Ketransfer otomatis Nah gue ngerti tuh Gimana caranya Mereka bisa ngambil Trust wallet gue nih Bisa dibobol Dan gue juga gak paham caranya Karena gue juga masih baru Di e-wallet Gue masih gak ngerti Dan kalian juga Kalau kalian paham Atau ngerti Tentang e-wallet Dan lain-lain Bisa Kasih tau gue Ajarin gue Biar gue lebih belajar lagi Tapi Gue gak apa-apa Ini pengalaman gue Salahnya gue Mungkin mereka juga salah Ada yang mereka salah Tapi gue juga salah Kenapa gue salahnya tuh Jadi ini buat pelajaran Buat kalian ya Dengerin ya Jadi Janganlah Menyimpan aset Atau uang Atau barang-barang Ibaratnya Ke satu platform Nah Salahnya gue Fatalnya itu Gue ini Kayak gitu Gue nyimpan hampir Ya gue nyimpan Beberapa aset gue Di satu platform E-wallet ya Harusnya gue sebar Emang sih Beberapa udah gue sebar Cuman kan Ini kan Lumayan loh Seharusnya gue sisain Berapa disini Dan hilang juga Gak terlalu itu kan Salahnya tuh gue lupa Gue tuh Kalau investasi Gak pernah di satu platform Sengaja Kenapa sih Gue bilang kayak gitu Jadi kalau ibaratan kursi Kaki kursi Kalau kaki kursi salah Karena ada empat tuh Kursi Dan salah satu kaki kursinya Hilang Berarti masih ada tiga dong Tiga kursi Masih agak bisa berdiri ya Ibaratnya Meskipun kehilangan dua Juga masih Bisa lah kita Ibaratnya Meskipun agak nyesek Masih ada cadangan gitu Salahnya gue gitu Di crypto ini Di wallet ini Gue cuma ngandelin Satu e-wallet doang Gak pernah gue share Ke e-wallet-e-wallet lain Dan gak bikin baru gitu Mungkin kalau gue Beribarta Gak Ngumpulin di e-wallet ini Mungkin Gue gak akan hilang semuanya USDT gue Mungkin dia bakalan Hilang beberapa dompet Pasti Gue harus sadar dong Kalau salah satu e-wallet gue Yang hilang Berarti gue Bahaya dong Karena gue transfer ke Tempat yang emang aman buat gue Jadi gitu sih Mungkin kesalahan gue juga Ini buat pembelajaran Buat kita Buat kalian semua Investasi apapun itu Seaman apapun Mau resmi apapun itu Tetap ada resiko guys Nah Kalau gue emang udah siap Kayak gini Di awal Karena gue tau Investasi itu Emang kayak gini Makanya gue tuh selalu Ada dana darurat Ada investasi di tempat lain Sengaja gue sebar semuanya Mau kecil Sekecil apapun itu Pokoknya kalian sebar Gue sih ngasih tau ke kalian Jadi kalau hilang satu Kalian juga Ibat bukan hilang sih Kalau rugi Rugi Di salah satu platform ini Kalian bisa untung Di platform lain Ibatnya ya Ya bayangin aja sih Bukan Bukan yang resmi aja ya Yang platform resmi pun Karena di Indonesia nih Ada kan Contohnya bank Adalah berita kemarin Yang kehilangan dana Si Customernya itu Berapa miliar ya Gue Ada bank pokok kalian Cari di internet Gue gak bisa ngasih tau Nah jadi Dia itu Kehilangan Beberapa Uangnya Yang udah lama Padahal rekening korannya tuh Udah dikirim Padahal udah bukti Dan lain-lain ya Resmi loh banknya Dan ternyata Pas dia mau penarikan Atau butuh Kosong saldonya Bayangin Itu resmi aja Ada resikonya Gimana yang enggak ya kan Jadi Kalau kalian tanya Yang aman Gimana Sebenernya gak ada yang Investasi aman 100% Sama kayak bisnis ya Kayak bisnis tuh Sama gak ada yang 100% 100% aman Contohnya kalian jual nih Penjual Ibarat jual makanan Seramai apapun Makanan itu Pasti ada sepinya Suatu saat Ada basinya lah Ya kan Mau minuman Mau apalah Dibuang dengan Rumah-jumah Sama Kalau karyawan juga sama ada resikonya Entah dipecat Entah bosnya enggak enak Dan lain-lain Sama di PHK ya Sebenernya banyak Dan investasi juga Begitu juga investasi Jadi gak ada 100% Semua aman Itu sendiri Pilihan kalian Kalian mau risiko mana Yang kalian bisa terima Nah contohnya kayak gini Gue Gue emang udah di awal Udah Ibatas siap lah ya kan Bahwa kalian hilang Beberapa Pasti kalau investasi Gue bakal rugi Tapi Gue udah nyiapin solusinya Jadi makanya gue Di kemarin-marin tuh Kesalahan gue yang ini doang sih Wallet gue gak sebar Ibatas Aset gue tuh gak sebar Di beberapa e-wallet Kebodohan gue itu Itu doang sih Nah tapi Kalau yang lain tuh Kayak investasi lain Trading Resa dana Dan lain-lain Itu sebenernya udah gue Siapin semuanya Jadi suatu waktu Ada masalah Gue bisa ada Ibarat Rencana Rencana A Rencana A B C D Nah gitu Kalian tuh harus Pinter-pinter Kalau investasi Itu gak bisa Kalian ngandungin Satu platform aja ya guys Ya Ibatasnya gak menjamin Eh gak menjawab Ibatasnya gak menjamin Satu platform Sekuat apapun Keamanannya Punya apapun Orang baik pun Juga tetep aja Ada resiko guys Oke Nah itu sedikit Cerita Hari ini Keluh kesah gue Yang pagi-pagi Pas bangun pagi Tiba-tiba Ada Ada riwayat Kalau ada yang Nganarik Atau transfer Otomatis Dari wallet Gue gak tau kemana tuh Wallet mana ya Gue udah cek Pihak-pihak customer service Juga gak paham lah Gue gak ngerti Basih banyak banget Yang nipu-nipu Bilang kirim inilah kirim itu Kirim kodenya lah Makanya gue gak percaya Ya Mungkin gue ikhlasin aja Tinggal kita cari lagi Yang penting Di inovasanya itu Pasti selalu ada kerugian Berapapun itu Jadi Tergantung kalian Tapi kalau orang udah Yang terbiasa nih Yang terbiasa kayak gue Ibat ya Yaudah Kita bakal bisa Ngedapetin hal yang Lebih besar lagi Dari itu Percaya deh Berarti Jadikan pengalaman aja Oh ya Berarti kalau Gue kayak gini Berarti gue harus gini Nah itu kalian tuh Jadiin pembelajaran Jangan jadiin trauma Kalau yang biasanya tuh Orang-orang sih Banyak kan emang Trauma sih Kadang-kadang yang terpuruk Boleh istirahat terpuruk Tapi jangan selamanya Jadi kalian Minset itu paling penting ya Pola pikir itu Pola pikirnya gitu Gini Kalau kalian dalam Kondisi lagi rugi banget nih Nih Nanti lagi don Banget Ah hilang Bawang makan Nah kalian pikirnya gini Oh iya kalau gue bisnis Juga kalau bangkrut Juga sama aja kan Ibaratnya gitu Kerja juga Kadang ada Kadang ada ruginya juga Kerja Kalau bos yang gak enak Kadang dipecer PHK Gaji yang kecil Dan kerjaan yang ma Dan lain-lain Sebenernya semua hal itu Selalu ada resiko Jadi kalian Pola Kalian tanam di pola pikir Kalian itu Apapun itu Profesi kalian tuh Selalu ada Untung ruginya Jadi tergantung diri kalian sendiri Nanggepinya Mau jadiin itu Buat Pembelajaran Atau buat trauma Kalian sendiri Dan kapok Gak mau nyentuh hal itu Sebenernya salah Kalau trauma itu Kalau gak itu Karena trauma itu Karena kalian tuh Gak terbiasa gagal Gak terbiasa rugi Biasain rugi dan gagal Kayak gue Ya emang Ya emang itulah hidup Mau Kita gak bisa prediksi Se Ibatat Sedetail mungkin Kedepannya gimana Tapi kita bisa Menyiapkan Solusi Saat kita jatuh Itu aja sih Mungkin segitu aja Kelukasah gue yang sekarang Ya Mau gimana lagi ya kan Mungkin kita ngumpulin lagi ya Dari awal aja Dari nolain gak apa-apa Kalian gak dari nol Kok kalian punya pengalaman Yang kemarin Berarti kalian jadi pengalaman Jadi ntar kedepannya Gue gak akan lagi naro Gue tetep Percaya sih Wallet ini Tronlink dan Trust Wallet sih Masih gue taro Cuman nanti gue hapus kali ya Ini Trust Walletnya Gue bakalan hapus Gue Mau download baru Ibaratat Tronlinya juga Mau download baru Jadi yang ini tuh Udah dua ini Udah dihack Udah dibobol Udah Bahaya lah Buat gue Jadi gue gak akan Mau lagi Disitu Eh buatan gak mau lagi Pake akun yang sama Akun ganti Gue juga jadi akun baru Lagi aja nanti Kita download di Playstore Dimulai lagi Nanti mungkin gue bikin Beberapa akun E-wallet yang lainnya juga Biar nanti Akun crypto gue tuh Aset gue bisa gue Ibaratnya Bagi beberapa Gue pencar Biar kalo kejarin kayak gini Gak terjadi lagi Kalo gak terlalu nyesek Ibaratnya kalo Kalian berhenti Sama hal yang kalian Menyakini Ibaratnya Kalian udah tengah jalan nih Ngelakuin hal itu Dan kalian percaya Kedepannya kalian tuh Bakal kalian sukses Ibaratnya Daud ngasilin Kalo kalian trauma nih ya Kalian mikirnya gini Tengah jalan Abis itu kalian berhenti Dan mikir Ah udahlah Mungkin cerah Berarti kalian harus Mulai dari 0 Kalo kalian ganti ke Hal lain Itu kan bakalan Lebih berat malam Menurut gue ya Kalian udah di tengah jalan Dikit lagi Kalian finish gitu Kalo gue mikirnya gitu sih Ibaratnya Intinya konsisten Menurut gue Selalu ada hasil Mau sekecil apapun Pasti ada hasil kok Orang itu harus Konsisten sama satu hal Nah Jangan mudah nyerah Kalian pilih ini Menyerah pilih ini Menyerah pilih ini Kapan selesainya Perjalanan kalian ya kan Nah mungkin segitu aja Yang bisa gue kasih ke kalian Gue juga bingung Mau ngapain lagi Mungkin ini sedikit cerita Buat kita-kita nih Yang investasi Gak kasih tau ke kalian Kalo kalian gak siap rugi Jangan investasi Kalo kalian gak siap ya Kalo kalian siap Untungnya besar ya siap Tuga ruginya dong Itu Namanya Timbal balik guys Tapi ya Balik lagi ke diri kalian Gue juga gak pernah Ngajakin kalian buat investasi Gue juga gak pernah Ngajakin kalian buat Naruh duit di suatu ini Dan ini Gue cuman berlagi info Pokoknya semua konten-konten gue itu Cuman info Ilmu penting Jadi kalo kalian Menurut kalian Penting Ambil positif Kalo gak penting Gak usah cuekin Gak usah ikutin Kalian Pokoknya Senyaman kalian aja Jadi Jangan terlalu anggap Gue ikutin ini Gak perlu Gue tuh gak pernah memaksa ya Karena gue pengen kalian tuh Kesadaran diri kalian sendiri Buat mengelola uang kalian Mencari Masalahan lainnya Dan Ya ibaratnya Menyiapkan hari tua lah Ya kan Kalo investasi itu kan Memang buat jangka panjang Semuanya Untuk investasi jangka tua Jadi gak kenal Pension-pension Kalau gue mah orangnya Oke segitu aja Bisa gue kasih tau ke kalian Terima kasih Yang udah dengerin Curhat Kerugian gue Emang sih Bukan pertama kali gue rugi Udah Ya adalah Gue rugi Mungkin ini aja yang gue ceritain Karena baru yang kemaman Itu udah masih lama Tapi Pasti gue yakin Kau pasti bakal lagi Kayak kemarin gue pernah rugi juga Tapi balik lagi Udah dua kali lipat Kemudian nanti kedepannya Gue juga bisa balikin lagi Lebih dari yang kemarin Pas 10 kali lewat Amin Ya udah Babas Sampai jumpa Dan terima kasih yang udah Nonton video gue Mungkin kedepannya gue bakal Lanser lagi video-video yang Yang Cuan-cuan Nah intinya Setiap gue Konten yang gue kasih tau ke kalian Jangan Dianggap Ditelan mentah-mentah Kalian juga harus cari informasi Yang lainnya Biar valid Biar gak rugi Kalian juga harus siap diri Mau resmi Mau gak resmi Yang gue share itu Selalu ada Tapi kalo gue saranin Kalian yang masih pemula Iba investasi Di tempat yang resmi Ya guys Pokoknya ya Itu untuk pemula Nanti kalian udah belajar Pokoknya kalo kalian udah ngerti Dapa udah terbiasa Tenggin ini Terada mau di tempat yang Resmi atau luar Investasi itu Kalian Oke makasih Untuk kalian yang udah selalu Semangat Nonton video gue Dan sampai jumpa Di next video